Intro 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 Hello everyone Oke semuanya, balik lagi semakinan disini kita udah masuk lesson 4 atau pelajaran keempat ya tentang kosa kata kemarin kan udah lumayan banyak banget kosa kata yang kita belajarin nah sekarang kita bakal belajar tentang perhitungan jadi maksudnya perhitungan itu kayak misalkan ada 2 buah apol ada kursi ada berapa nah itu di korea itu perhitungannya ujungnya itu pasti beda sama aja sih kayak di lesson ada 2 ada biji, 1 buah, 1 biji disini yang pertama itu ada kopi kopi ya, kopi itu sama di korea itu kopi 1 gelas kopi itu berarti kopi hanjan kemarin juga kan udah belajar perhitungan ya karena dul setnya itu nah disini berarti secangkir kopi itu kopi hanjan kalau misalkan 2 berarti dur kopi dujan tapi jarang banget dipakai biasanya kopi hanjan yang kedua itu perhitungan buat manusia atau orang disini ada saram saram itu orang ya kalau misalkan orang itu 2 hanadul berarti saram dumyo saram dumyo jadi buat perhitungan manusia atau orang itu kita pakenya myo kalau misalkan buat cangir yang tadi jang saram dumyo kalau misalkan ada perempuan 2 berarti yoja dunyong ada laki2 berarti namja dunyong terus yang ketiga itu mobil di korea itu atau juga biasanya tapi paling sering itu cha atau mobil misalkan mobilnya ada tiga hanadul set berarti cha mobil cha 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 misalkan disini kuyangui kuyangui itu ecing kuyangui misalnya kucingnya ada 4 berarti hanadul set ne berarti kuyangui ne mari buat binatang itu pakenya mari misalkan ada kuyangui 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 ne mari berarti kucingnya ada 4 kuyangui terus disini ada atau mungkin gigantino katanya dri cek cek ta se ga guani jadi bukunya ada 5 nanadul set ne ta so tan 5 berarti cek buku ta se buku ada 5 cek ta so kuani terus yang ke enam eee namyom ramen 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 yosot gerut misalkan ada 6 yosot gerut gerut itu mangkok ya berarti ramen 6 mangkok ramen 6 mangkok berarti ramen yosot gerut ramen ada 6 mangkok terus bunga misalkan disini kita ngambil contohnya jangmi itu mawar jangmi jangmi misalkan disini ada 7 berarti 7 itu ilgub jangmi ilgub songmi songmi jangmi mawar jangmi jadi mawarnya ada 7 terus disini juga ada piong piong itu botol piong yodol ke misalkan botolnya ada 8 karena tulisnya yodol piong yodol ke itu buat benda ya jadi botolnya ada 8 disini juga lanjut ini ada sabwa sabwa teman-teman juga udah sering denger banget sabwa itu apa apel ya sabwa itu apel atau bisa juga dalam kata lain itu permintaan maaf sabwa tapi disini sabwanya apel ya sabwa sabwa ahuke ini juga buat gua bisa pakai ini sabwa ahuke sabwa apel ada 9 sabwa sabwa yang terakhir itu itu ada sinbar tadi udah belajar kemarin-kemarin sinbar itu sepatu ya teman-teman sinbar sepatu sinbar yor sepuluh misalkan sepatu di sepuluh ya sinbar yor kyolle kyolle itu sepasang berarti ada 10 pasang sepatu jadi kalau misalkan teman-teman mau ada barang yang sepasang kalian pakenya kyolle gitu mungkin buat hari ini segitu aja buat sekarang disini perhitungan ya teman-teman jangan lupa teman-teman juga dicatat diingat belajar terus pokoknya semangat belajar berusaha perutnya terima kasih annyeong